Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Batam, Kepulauan Riau, diperpanjang. Jadwal yang semula dimulai sejak tanggal 28 Juni 2018 hingga 3 Juli, diperpanjang selama 2 hari hingga tanggal 5 Juli 2018. Seluruh calon siswa pun diwajibkan mendaftar secara online melalui website ppdb.kepriprof.go.id. Berbeda dengan pelaksanaan PPDB di SMA yang menggunakan sistem rujukan dan zonasi. Seleksi PPDB di SMA dilakukan berdasarkan nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dan nilai tes dari sekolah dengan pembagian 60% nilai UN ditambah 40% hasil tes sekolah. Namun demikian di setiap SMK biasanya pada PPDB di setiap tahun tetap memberikan peluang khusus bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar sekolah dan bagi calon siswa yang berprestasi di bidang lain di luar sekolah. Di SMK Negeri 2, Kota Batam pada 5 Juli 2018 kemarin, Panitia PPDB juga tengah melakukan verifikasi berkas dan melaksanakan tes khusus bagi sekitar 300 calon siswa yang sudah mendaftar. Tes dilaksanakan sejak tanggal 4 hingga 6 Juli 2018. Menurut Kamaludin, PLT Kepala SMK Negeri 2, sekaligus bagi Ketua Panitia PPDB, mengatakan pelaksanaan PPDB di SMA dilakukan dalam 3 tahapan. Kami ikuti sesuai dengan kebijakan provinsi bahwa kita masuk ke dalam salah satu sekolah yang harus online. Nah kemarin pendaftaran itu sudah dimulai dari tanggal 28 sampai tanggal 3. Tadi ada kebijakan baru dari provinsi sampai tanggal 5 masih dibuka. Nah untuk tahap ini, tanggal 4 sampai tanggal 6, tahap kedua, khusus SMK, yaitu tahap verifikasi dan tes. Sejak pertama melaksanakan kegiatan belajar pada tahun 2006-2007, SMK Negeri 2 sudah melepas 10 angkatan siswa. Prestasi yang menonjol di sekolah ini diantaranya adalah untuk bidang non-akademik, menjadi juara bulu tangkis di tingkat nasional dan sekarang siswa tersebut menjadi pelatih di Singapura. Sedangkan untuk bidang akademik beberapa siswa berprestasi di bidang pariwisata dan jasa boga mewakili Kepri di tingkat nasional. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.